Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai pelajaran kita ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai belajar, baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita masuk ke materi sekarang, kita akan test back dulu tentang pelajaran kita yang sebelumnya, tentang suhu dan kalor. Sebelumnya kita sudah berbahas tentang termometer, kemudian pemuayan, lalu kalor yang bisa merubah suhu. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang kalor yang merubah wujud atau fase dari suatu jad. Seperti mencair, mungkin ada penguapan juga nanti, menguap ataupun sebaliknya. Kalau sebaliknya dari ada yang membeku ataupun nanti bisa mengembun juga ya. Itu perubahan-perubahan fase jadnya. Nah, itu disebabkan oleh adanya kalor yang diserapnya untuk merubah wujud tadi. Disebut juga dengan kalor laten namanya. Oke, jadi tidak ada kenaikan suhu, cuma yang ada perubahan fase jadnya. Oke, disini Bapak akan share screennya dulu. Oke, ini kita hari ini bahas tentang kalor yang merubah wujudnya. Jadi, atau fase jad ya. Jadi fase jad itu ada padat, cair, dan gas. Tapi penemuan berikutnya ada yang menyatakan ada plasma. Nanti kalian cari tentang plasma. Cuma untuk pertemuan kali ini kita akan hanya membahas jad itu padat, cair, dan gas. Oke, indikator yang diharapkan kalian nanti sudah bisa mendapatkannya, menjelaskan hubungan antara kalor, masa benda, dan perubahan wujud benda. Jadi disini adalah perubahan wujudnya. Nah, disini ada Bapak buatkan ilustrasi tentang siklus air dulu. Ini untuk membentuk pemahaman dulu tentang kejadian sehari-hari ya dalam film sehari-hari. Karena kalau jad yang kita sering temui pasti itu setiap hari air ya. Jadi air yang kita temui biasanya pada jad cairnya seperti ini yang ada di sini kan. Ini jad cair ya, ini air, air minum. Kemudian misalnya es. Es juga kalau kita masukkan ke kulkas tadi airnya, itu bentuknya jadi beku ya, padat. Itu juga air juga, cuma dalam bentuk wujud padat. Kemudian kalau kalian misalnya di memasak air ya, memasak air, kemudian kalian panaskan. Setiap mendidih itu ada kelihatan uapnya ya, terbang ke atas. Itu bukan asap ya, itu uap airnya. Itu gas, air dalam bentuk gas. Oke, coba kalian perhatikan dulu gambar yang ada di sini. Nah, di sini kalian perhatikan ada air ini, air laut ya. Di sini air laut ya. Tentu ada garamnya di air laut ini ya. Asin nih air lautnya. Nah, di sini air laut tadi karena ada sineral matahari, ini sineral matahari kan energinya cukup besar ya. Memindahkan panas pakai konsep radiasi ya di sini. Tapi di sini si air akan menyerap panas matahari tadi. Ya, panas yang diserap air tadi digunakan oleh air untuk berubah ya. Jadi ada penguapan yang di sini. Ya, dari keadaan cair ke gas. Cair ke gas. Nah, dia disebut juga dengan evaporasi ya. Jadi perubah penguapan ya. Bahasa sederhana penguapan. Bahasa Indonesia-nya ini. Dia berubah dari partikel yang tadi rapat-rapat ya, dalam bentuk cair, jadi lebih renggang. Jadi gas. Nah, di sini tentunya memiliki masa jenis yang jauh lebih kecil daripada air. Ya, bahkan lebih kecil daripada udara yang berada di bawah. Ini, dia di dekat permukaan air. Sehingga gas tadi atau uap air tadi akan naik ke atas. Ya, panaringan dia naik ke atas. Nah, ketika dia semakin naik ke atas, ini suhunya semakin dingin. Ya, suhunya semakin dingin. Jadi ada perubahan suhu di situ. Nah, sehingga dia berkumpul ya. Ini bentuk awan. Oke. Nah, semakin dingin, semakin dingin. Nah, sampai nanti mengembun dia. Jadi berubah dari gas, dari uap air tadi, dia berubah menjadi titik-titik air. Jadi berubah menjadi cair. Nah, kalau dia sudah berubah menjadi cair, tentunya dia lebih rapat. Rapatan masanya atau masa jenisnya lebih besar. Sehingga masa jenisnya lebih besar daripada udara, dia akan turun ke bawah. Itu kan lebih berat masa jenisnya. Ya, turun ke bawah menjadi air hujan. Menjadi air hujan. Nah, tapi kalau dia terlalu dingin, titik buku yang tadi, bisa saja terjadi pengkristalan. Ini kalau dia suhunya terlalu dingin, itu pengkristalan dia bisa di tempat yang lebih tinggi lagi. Ini jadi padat dia. Ini airnya mengadil lagi ke laut, ini sungai. Nah, sungai ini airnya air segar ya, maksudnya air tawar gitu. Jadi ketika terjadi epabolosi tadi, di sini yang ke atas hanya uap air. Sehingga jad garam tadi, jad-jad garamnya dia tidak ikut menguap. Sehingga yang turun air hujan itu adalah air yang tawar. Dia kembali ke laut, kemudian ada yang lewat jalur tanah, dari celah-celah tanahnya, dari equator, sebagainya. Dia kembali lagi ke laut. Dan begitu seterusnya. Itu makanya disebut suatu siklus air. Nah, jadi penggambaran ini ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau yang, mungkin kalian tidak melihat secara langsung, tapi kalau kalian melihat secara langsung, misalnya air, air kalian membuat, masukkan ke freezer, di kulkas. Nah, air itu akan membeku. Berarti terjadi perubahan wujud. Kenapa? Karena kalornya itu akan, kalau dia membeku, dia kebalikannya. Dia melepas. Jadi kalor di dalam air, itu diambil, dilepas, sehingga suhunya turun sampai 0. Nah, ketika 0 itu, 0 celcius menurut saya, nah, dia terjadi perubahan wujud. Nah, kalau semakin diambil terus, kalornya dia akan menjadi padat. Jadi berarti. Oke, kita lanjutkan. Di sini tentang kalor latin tadi. Nah, kalor latin ini, kalor yang diserap benda untuk mengubah wujudnya, atau fase zatnya. Wujud ini, maksudnya di sini adalah fase zat. Padat, cair, ataupun gas. Nah, di sini ada kalor peleburan. Nah, kalau melebur ini, perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Seperti S ini, ini ada gambarnya di sebelah kanan bawah ini. Nah, ini ada S kubik, S batu lah gitu ya, nama SRI. Sering kita sebut S batu. Nah, di sini pada saat 0 celcius, dia akan mencair. Tapi ini semuanya dalam keadaan standar ya, maksudnya. Bapak, tekanannya normal gitu. Pada tekanan 1 ATM, ini ceritanya semua. Jadi, yang kita bahas hari ini itu pada keadaan normal. Tidak pada keadaan tertekan, ataupun ada kita beri tekanan dari luar ya. Jadi, tekanan normal itu sekitar 1 ATM ya. Itu di permukaan air laut itu 1 ATM, 1 atmosfer tekanannya. Nah, dia akan mencair pada suhu 0 celcius. Jadi, besar, ini, coba kalian perhatikan di, ini secara matematisnya, kumusnya, Q, ini Q-nya, itu sama dengan masa kali L. Jadi, kalor yang, ini disebutkan kalor latinnya tadi, M ini masa jatnya, atau masa benernya tadi. Nah, L-nya adalah kalor latin peleburan. Ini pelatihkan satunya Joule per kilogram. Kalau kalor itu yang yang diberikan tadi. Makanya kalau kalian misalkan minum es batu gitu kan. Minum temanis dingin lah, contohnya. Kemudian batunya pasti cair kan. Kenapa? Karena suhu ruangan itu berapa? Ya, lebih besar daripada 0 ya. Kalau kita minum kan suhu di Indonesia sekitar, kalau pagi mungkin sekitar 26 atau 27. Kalau lagi sejuknya ya kan. Kalau panas, itu akan lebih cepat cair kan. Kalau kalian misalnya minum es batu tadi ketika pagi hari, jarang sih minum pagi hari ya. Ya, katakanlah kalian minum pagi hari dibandingkan dengan kalian minum itu di siang hari yang terik panas. Nah, es batunya dengan jumlah yang sama itu akan lebih cepat mencair. Karena dia akan menyerap perbedaan suhunya tadi lumayan besar. Tapi kalau ketika kalian minum es batunya itu di orang istimewa sana misalnya. Mungkin mereka nggak ada es batunya. Semuanya es ya. Jadi kalau mereka buat es batu yang seperti kalian buat tadi itu, dia nggak akan pernah mencair esnya. Kenapa? Karena suhu sekitarnya itu di bawah 0 derajat celsius. Itu yang perlu kalian perhatikan di situ. bahkan lebih sulit lagi membuat cair. Kenapa? Karena suhunya di bawah 0 derajat celsius. Jadi mereka itu untuk minum air mereka harus mencairkan airnya dulu. Kan dia bentuk es padat. Mereka panaskan dulu mencair baru bisa diminum. Mungkin buat teh atau buat kopi. Seperti itu. Alhamdulillah kita bersyukur di hidup Indonesia yang iklimnya sangat bersahabat. jadi kalau mau minum ada yang cair kalau mau hamas bapak. Jadi kira-kira seperti itu. Nah di sini Bapak ada buat ilustrasi tentang keadaan tadi padat cair dan gas kalau kalian perhatikan seperti ini. Nampak di situ? Nah di sini kita lihat di temperaturnya. Nah ini temperaturnya yang bawah ini dingin. Ini makin ke atas semakin suhunya tinggi. Nah yang ke kanan ini yang mendatar yang horizontal ini adalah energi panas. Energi panas yang diberikan. Nah pada temperatur ini berarti di bawah nol kalau kita katakan air cair air itu titik bekunya itu nol dari celsius. Jadi di bawah nol dia membeku. Nah ketika membeku itu padat dia teratur seperti ini. Kalian perhatikan molekul-molekulnya dia tersusun secara teratur. Dia membentuk kristal anti-esnya. Secara teratur. Nah kemudian kalau diberikan energi panas ini berarti ke kanan. Kalian perhatikan ini ke kanan. Kita berikan energi panas ya kalor. suhunya ini naik. Tapi ketika sampai di warna ini berkuk cair ini di sini suhunya nol. Tidak ada kenaikan suhu. Walaupun diberi energi panas. Walaupun diberi kalor tidak ada perubahan suhu. Yang berubah apa? Yang berubah adalah fase jadnya. Misalnya kalau kita berikan panas dia dari keadaan padat menjadi cair. Ini maka tanda panasnya arahnya ke kanan. Berarti kan ya tidak mencair. Ini pada suhu 0 celcius. Nah, pada suhu 0 celcius juga ada terjadi kalau kita lihat ini ada yang tanda panas ke kiri berarti dia melepaskan panas. Bendanya ya, jadnya melepaskan panas. Dia akan membeku. Oke, kita lanjut ke kalau ini dilanjutkan lagi setelah dia mencair dia akan mencair ini semua. Nah, kita berikan lagi energi panas. Nah, ini kalian perhatikan bentuk molekulnya. Di sini kan makin rendang ya. Kalau tadi kan agak lebih rapat. Ini sekarang semakin rendang. Tapi masih dekatan juga gitu antara molekul-molekul airnya. Nah, diberikan terus panas semakin semakin menjauh kan gitu. Ya, semakin menjauh. Maksudnya dari molekulnya semakin menjauh. Itu kita udah bahas tentang pemuayan ya. Pemuayan ada kemarin itu kita bahas ya. Nah, berarti masa jenisnya semakin kecil ya. Karena volumenya akan semakin besar memuai. Nah, pada tahap tertentu ini suhu 100 derajat celsius. Nah, ini akan terjadi perubahan dari cair ke gas. Dia akan mendidih ya. Atau menguap. Jadi, di sini diberikan kalor terus ya. dia akan menyerap kalor sehingga terjadi uap ya. Nah, seperti ini. Dia bentuknya jadi gas. Nah, perhatikan molekul-molekulnya ini semakin jarang jaraknya ya. Di sini disebut dengan fase atau wujudnya gas. Nah, gas ini diteruskan lagi misalnya akan terus lagi dalam bentuk gas. Jadi, suhunya semakin tinggi semakin tinggi gas. Makanya, kalau di matahari itu hampir semuanya dalam bentuk gas gitu. Kenapa? Karena suhunya sangat tinggi. Misalnya ada batu sekalipun dilemparkan ke matahari, dia akan berubah fasenya jadi fase gas. Oke ya. Itu tentang penjelasannya. Tapi ini semuanya dalam keadaan normal atau standar gitu. Maksud bapak, tekanan 1 ATM. Jadi, tekanannya kita normalkan. Nah, kalau tekanan ditinggikan, ini dia akan mendiri bukan 100 mungkin. Karena tekanan semakin tinggi dibutuhkan semakin tinggi juga suhunya. Jadi, suhunya semakin tinggi supaya dia bisa berubah menjadi uap atau gas. Kalau pernah kalian dengar ini ya, ikan bandeng ya. Kan itu banyak duri-durinya kan. Bandeng. Sehingga orang kan makannya susah gitu. Jadi, bagusnya durinya bisa dimakan gitu. Maka, dilunakan. Jadi, ada disebut dengan bandeng presto. Kalau pernah kalian dengar. Nah, bandeng presto itu artinya dia dimasak dengan tekanan. Jadi, dia ditutup rapat itu pansi masaknya. Sehingga tekanannya semakin lama, semakin besar. Jadi, suhu di dalam masakan itu dia lebih dari 100 derajat Celsius. Nah, kalau dia memasak dengan merebus atau secara biasa, misalnya tidak dengan tekanan, maka dia air mendirikan berapa? 100 derajat Celsius. Jadi, masakan itu hanya dimasak dalam kondisi sekitar 100 derajat Celsius. Tapi, dengan memberikan tekanan, tadi menutup apa itu, jadi di-press dia, di-press itu. Nah, suhu masakan itu bisa lebih dari 100 derajat Celsius. Sehingga tulang-tulang ikan tadi menjadi rapuh, sehingga bisa langsung dimakan semuanya gitu. Satu ikannya, tulangnya, durinya, bisa dimakan. Nah, itu konsepnya. tapi, untuk tahap kali ini kita cukup membahas tentang keadaan standar saja. Jadi, tekanan 1 ATM. Ingat ya, titik beku air adalah 0 derajat Celsius. Kemudian, titik uapnya, atau untuk pengumbunan itu, terjadi pada suhu 100 derajat Celsius. Jangan lupa ya. Oke, baiklah, kita lanjut. disini ada, oke, kalau kalian perhatikan ini ada grafiknya. Tadi kan hanya ilustrasi molekulnya. Nah, kalau disini kita lihat grafiknya. Kalian perhatikan ya. Oke, disini, nah, jadi, ini ada S yang bersuhu minus 40 derajat Celsius. Nah, ini kan dari bawah minus 40 derajat Celsius. Nah, dia menjadi uap air pada suhu 120 derajat Celsius. Nah, penggambarannya seperti ini, kalau kita perhatikan. Nah, dia suhunya, pertama dia, kalor itu dibutuhkan untuk menaikkan suhunya dari minus 40 derajat Celsius menjadi 0 derajat Celsius. Jadi, naik dulu dari minus 40 menjadi 0. Ini MC delta T. Pelajaran kita hari sebelumnya ya. Ini tentang MC delta T. Nah, yang pelajaran kita hari ini adalah yang dia melebur ya, atau mencair. Itu adalah key 2 di sini. Nah, M kali L. Jadi, tidak ada perubahan suhunya. Tidak ada delta T. Jadi, masa dikali kalor latennya tadi. Ini M kali L, key 2-nya. Nah, kemudian, kalori itu, kalau diberikan terus lagi, diserap oleh air untuk menaikkan suhunya dari 0 sampai 100. 100. Maka di sini buatnya MC delta T lagi. Delta T-nya itu dari 0 sampai 100 ya. Nah, kemudian, ketika 100 derajat Celsius ini, ini, dia menyerap kalor terus, dia ada menerima kalor, jadi diserapnya terus, tapi tidak menaikkan suhunya. Tapi, merubah wujudnya. Jadi, partikel itu akan saling menjauh, saling menjauh, sehingga membentuk jadi gas atau uap. Nah, itu key 4, M kali L juga ya. Tapi, di sini L-nya sudah kalor penguapan, kalor uap. Sedangkan yang bawa tadi yang itu kalor lebur ya. Nah, kemudian, ketika dia dipanaskan lagi, nah, di sini, dia kan sudah jadi uap semua artinya kan. Nah, tinggal apa? Berarti uapnya, suhunya akan naik. Jadi, uap air itu cukup panas. Lebih panas daripada air yang mendidih. Kalau dia waktu memasak itu, maka ada yang namanya merebus, ada juga mengkukus. Itu berbeda ya. Kalau mengkukus, dia menggunakan uapnya untuk memasak uap airnya. Ya, sedangkan kalau merebus, dia air, ke dalam air. Seperti itu. Oke, ini ada beberapa di tabel ditunjukkan pencet ya, kemudian ada beberapa karolaten. Nah, di sini selalu ditambahkan satu ATM, artinya tekanannya pada satu ATM. Oke, oksigen. Nah, ini titik lemburnya. Minus. Makanya minus 218,8 desa, makanya kita menjumpai oksigen hanya dalam keadaan gas pada normal. Karena dia akan membeku pada minus 218,8. Suhunya sangat dingin, baru dia bisa menjadi padat. Ini sangat jarang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, siapa sih yang bisa, mungkin di laboratorium bisa dibuat eksperimen seperti itu, atau pada tekanan tertentu ya, tekanan yang mungkin dibuat besar gitu. Baru bisa kita peroleh dalam keadaan padat ataupun cair. Tapi kalau 1 ATM itu sangat sulit dijumpai, makanya ini kan pada kita normal itu hampir sekitar 1 ATM keadaan kita setiap harinya. Jadi jarang kita jumpai yang minus, hampir gak pernah lah oksigen dalam keadaan cair ataupun padat. Kecuali dalam tabung. Kalau dalam tabung dia kan kondisinya dibuat tekanannya tinggi gitu dalam tabung. Itu mungkin bisa. Oke, titik didinya ini minus, pasti minus juga 1,183 ya. Kemudian kalau penguapan. Nah, nitrogen. Nah, pernah kalian dengar nitrogen cair ya? Jadi, nitrogen cair itu suhunya sangat rendah. Kalau dia sekitar minus 210 derajat celsius, dia akan berubah dari padat ke cair ya. Nah, titik didinya berarti keadaan cairnya itu antara minus 210 sampai minus 195,8 derajat celsius. Ini fase cairnya gitu. Makanya ada nitrogen cair itu bisa digunakan untuk membekukan ya. memutuskan bahan-bahan. Kemudian ini ada L2 alkohol, amonia, air. Nah, ini yang air yang sering kita jumpai ya pada keadaan padat, cair, dan gas. Nah, titik leburnya 0 derajat celsius ini kita bisa buat kondisi seperti itu. Kemudian titik didi 120 celsius juga bisa kita buat kondisi sehukum 100 gitu, masih memungkinkan gitu. Ya, makanya air yang sering kita jumpai pasenya itu padat, cair, dan gas. Timah, ya, seperti ini, perak, besi, tansan, dan seterusnya. Oke, ini langsung kita lanjut ke contoh soal. Oke. Nah, contoh soal disini, kita lihat disini ada 500 gram es bersuhu 0 derajat celsius hendak diceyatkan hingga keseluruhan es menjadi air bersuhu 0 derajat celsius juga. Jika kalor jenis ini esnya 0,5 kalor leburnya 80 kalori per gram, tentukan banyak kalori yang diputuhkan dikatakan dalam kilokalori. Nah, disini esnya suhunya 0, airnya juga suhunya 0. Nah, artinya ya, kita nggak ada perlu perubah delta Tmc yang kita pakai. Jadi, Q sama dengan M kali L. Masanya ini 500 gram, ini 1 delta gram, 80 kalori per gram. Kita kalikan dapatnya 40 ribu kalori. Tapi diminta disoal nyatakan dalam kilokalori berarti bagi seribu lagi. 40 kilokalori kal. Oke, Bapak rasa cukup jelas ya untuk yang ini. Nah, sebenarnya ini hanya hitung-hitungan. kalian harus tahu konsepnya, artinya kapan dia bisa membeku itu bekunya berapa. Ini kalau air berarti 0. Jadi, kalau soal dia jelas ini harus selain sama keadaan nyatanya. Oke, nah ini nanti ada soal seperti itu. Kalian bisa kerjakan di psikologi ya. Jadi, coba kalian kerjakan soalnya. Nah, ini coba kalian lihat soalnya ini. Silahkan dikerjakan sebentar. Boleh pakai okelator ya. Berkasih waktu 3 menit. Silahkan langsung diambil kertasnya. Boleh pakai okelator. Silahkan dihitung berapa kira-kira masa uap airnya ini katanya. ada yang sudah dapat? Oke, coba kita lihat ya. Ini ada sejumlah uap air yang memiliki masa M diumpunkan hingga menjadi air. Bila dalam peristiwa tersebut kalor yang dilepaskan oleh uap air sebesar 9 x 10,6 Joule dan kalor uap airnya 2,25 x 10,6 Joule per kilogram hitung masa uap air. Nah, jadi dari soal kita bisa dapatkan data ya bahwa kalor yang diberikan ini 9 x 10,6 kalor latihan ini ya. Berapa masa yang berubah. Oke, tinggal dimasukkan rumusnya tadi kan Q sama dengan M kali U sehingga masanya adalah Q per U-nya. Tinggal kita bagikan. sehingga diperoleh jawabannya 4 kilogram. Jadi, kalau kita berikan energi kalor sebesar 9 x 10,6 maka yang berubah jadi uap adalah 4 kilogram. Seperti itu. Itu sederhananya. Oke, saya rasa cukup paham ya ini. Mudah ya. Kita coba lihat soal berikutnya. Silahkan dilihat nih. Hitung berapa jumlah kalor yang dibutuhkan untuk mencairkan es sebanyak 1 kilogram pada temperatur 0 derajat Celsius menjadi cair seluruhnya. Diketahui kalor latihan peluburan es adalah 80 kalori per gram. Sama seperti yang tadi, hanya saja ini mencair. Jadi, dari data dapat L-nya 80 kalori per gram. Itu untuk kalor leburnya. Nah, masanya di sini 1 kilogram. Ini kita ubah ke 1000 ya. 1000 gram kenapa? Karena di sini dia dalam satuan kilogram. Sedangkan karolatennya dia 80 kalori per gram. Jadi, harus sesuai satuannya ya. Nah, sehingga diperoleh. Nah, ini tadi rumus yang kita gunakan. nah, jadi Q-nya adalah M kali L. Masanya itu 1000 dikari 80. Diperoleh 80.000 kalori. Atau sekitar 80 kilo kalori. Nah, kalau yang gini masih mudah ya. Gampang. Nanti biasanya soal yang Bapak buat itu digabungkan antara materi kita sebelumnya tentang merubah suhu ya. jadi kalau mengubah suhu kemudian ada kalor yang berubah wujudnya. Seperti yang ini. Nah, coba kalian perhatikan. Berapa banyak kalor yang diperlukan untuk mengubah 5 gram air pada temperatur 20 D menjadi uap air pada suhu 100 D Nah, di sini kan fasenya berbeda ya. Memang di sini 1 gram kemudian 5 gram tadi kan air di sini. Suhunya juga 20 berarti belum 100 ya. Karena dia akan menguap pada suhu 100. Artinya dia berubah dulu suhunya kita pakai yang MC delta T dari 20 sampai 100 dulu. Jadi ini dari data yang ada di soal. Ini dari data di tabel kita cari kalau airnya berapa kalau uapnya juga berapa Nah, diperoleh data-datanya adalah seperti ini. Nah, ini kita ubah ke kilogram. Kenapa? Karena kita gunakan ini kilogram sini gram. Ini juga ada kilogram. Ini harus disesuaikan nanti. Harus ada yang kita ubah. Nah, yang tadi Bapak katakan di awal bahwa kalor yang diserap semuanya yang totalnya itu adalah key 1. Key 1 itu adalah kalor untuk menaikkan temperatur dari 0 sampai 100. Sebenarnya bukan dari 0 ini masuk soalnya dari 20 sampai 100. Ini salah titiknya. 20 sampai 100. Kemudian key 2 itu untuk merubah wujud dari cair itu ke gas atau penguapan key 2-nya. Key 1-nya ini kita gunakan MC delta T ini masanya tadi K5 kali 10 pangkat min 3 berubah ke kilogram. Karena disini 4200 Joule per kilogram dari Celsius kali 80 diperoleh hasilnya 1680 Joule. Lalu kita cari juga key 2-nya untuk merubah wujudnya dari cair ke gas. Nah disini lihat satuannya dia kan pakai 2260 Joule per gram maka disini kita gunakan gram 5-nya masanya kita gunakan 5 gram dia ada sesuai dia. Diperoleh 11.300 Joule oke nah lalu bisa diperoleh lagi key totalnya tinggal dijumlakan antara key 1 tadi dengan key 2-nya jadi key totalnya disini adalah 1680 tadi ditambahkan dengan 11.300 diperoleh 12.980 Joule ini untuk jadi kira-kira begini kalau untuk mendidikan air berapa energi yang harus dibutuhkan misalnya kita buat dalam hidupan sehari-hari ini hanya 5 gram 5 gram ini kalau dalam volumenya sekitar 5 ml 5 ml itu sangat sedikit mungkin kalau kalian minum hanya beberapa tetes 5 gram tadi tapi untuk merubah wujudnya dari keadaan suhu 20 yang air tadi menjadi 100 tapi gas energi ini butuhnya 12.980 Joule cukup besar karena kita tahu kalau 1 Joule tadi misalnya ada keadaan 1 Joule itu 1 Joule kalau kita mau mindakan buku misalnya seberat 1 Kilo 1 Joule itu 1 Kilo itu dia berapa berarti kan G10 berarti sekitar 10 cm jadi buku 1 Kilo dipindahkan ketinggian kita angkat tadi 10 cm ketinggiannya itu 1 Joule kira-kira energinya nah kalian bayangkan ini tadi 12.000 berarti berapa kalau misalnya tadi 1 buku misalnya 1 buku 1 Kilo misalnya ada buku yang berat 1 Kilo kita berarti W-nya kan beratnya M kali G berarti sekitar 10 Newton berarti dia bisa jadi 1298 meter berarti sangat besar makanya energi listrik kalau untuk memasak air atau pakai api tapi kalau kita pakai listrik langsung pakai hitungan KWH-nya nah itu kalau masa air itu membutuhkan energi yang sangat besar jadi kalau kalian menggunakan pemanas air yang menggunakan listrik yaitu di asrama atau di rumah nah itu kalau biasanya di rumah di rumah-rumah biasanya ada yang paling gitu itu biasanya kalau gak sanggup apa namanya listriknya dia listriknya balik gitu ya karena lebih dari watt yang dibutuhkan nah itu karena dia butuh energi yang sangat besar untuk memanaskan airnya jadi listrik-listrik yang membutuhkan energi paling besar itu contohnya rice cooker pemanas air dispenser itu itu besar energinya kemudian kalau ada pakai AC ya AC juga itu besar nah merubah suhu tadi kulkas itu juga besar jadi itu adalah yang menyerap atau mengambil energi yang paling besar jadi penggunaannya harus secara betul-betul dipergunakan dengan seperlunya gitu jangan nanti ketika tidak dibutuhkan tetap dipakar terus itu bisa pemborosan nantinya jadi selain kita belajar fisika ini bukan cuma angka-angka aja tapi kalian bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari contohnya dalam penghematan energi jadi energi itu harus betul dihemat karena untuk memasak air butuh energi yang sangat pesat jadi kalau kira-kira tidak butuhkan dispenser itu seringkali kan hidup terus ya dispensernya itu dia akan memanaskan terus ya sebenarnya tidak efisien seperti itu oke bapak rasa pertumbuhan kalian cukup sekian dulu ya jadi kita flashback lagi ya materi kita hari ini itu mempelajari tentang konsep kalor laten ya yang berubah wujud jadi kalor itu dapat merubah wujud dari jadnya ya padat cair ataupun gas ya bapak harap ini kalian bisa memahami konsep-konsepnya tadi ya kemudian ada kalor peleburan ada penguapan ataupun sebaliknya misalnya juga sama oke ada yang mau kalian tanyakan sampai disini kira-kira oke nanti jangan lupa dikerjakan kuis yang ada di psikologi ya coba dikerjakan dengan sebeg-beg ya nah karena itu bapak gak memberi kalian ini hanya untuk mengetahui semanap penguasaan materi kalian terhadap yang udah disampaikan seperti itu jadi coba dikerjakan oke bapak rasa sekian dulu untuk pertemuan kali ini ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam wabarakatuh terima kasih selamat menikmati